Seorang ibu rumah tangga di Pati, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia sambil memeluk bayinya yang masih berusia dua minggu. Polisi menetapkan suami korban sebagai tersangka. Warga perumahan Geria Pesona, desa Kutoharjo, Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakannya pada Rabu malam lalu. Korban ditemukan dengan kondisi masih memeluk bayinya yang baru berusia dua minggu. Dari hasil penyelidikan terkuak, korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Diduga pelaku cemburu lalu menganiaya korban hingga meninggal dunia. Hasil otopsi menunjukkan ada luka memar dan benjolan di kepala korban akibat benturan benda tumpul. Tersangka yang berinisial M saat ini ditahan di Polresta Pati untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku menyampaikan atau alasan dia melakukan kekerasan atau pemukulan ini karena cemburu ketika dia mau melihat api korban, korban melarang. Sehingga pelaku memiliki dugaan mungkin apakah korban punya senengkuannya. Kalau pemukulan itu baru dilakukan sekali atau berkali-kali? Sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya sudah pernah. Itu pun juga ada beberapa saksi yang... Berarti memang tempramen ya? Ya, betul. Kepada polisi, tersangka mengaku ialah yang pertama kali menemukan sang istri tak bernyawa. Pusai pulang bekerja dari luar kota. Menurut ketua RT setempat, korban bersama suaminya mengontrak di perumahan tersebut kurang lebih dua bulan lalu. Suaminya diketahui bekerja di luar kota dan tidak setiap hari pulang ke rumah. Sementara bayi yang dipeluh korban bisa diselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, Kompas TV, Pati, Jawa Tengah. Informasi terkini dari kasus ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahuddin, langsung dari Pati, Jawa Tengah. Iwan, awalnya suami korban mengaku menemukan istrinya sudah dalam keadaan terluka. Lalu kemudian polisi menetapkan dirinya sebagai tersangka. Bagaimana kronologinya? Ya, selamat siang Radi dan Saudara. Memang pada Rabu malam lalu, warga di perumahan Dria Pesona, Desa Kutoharjo, Kecangka Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ini dihebohkan dengan penemuan salah seorang warga yang mengontrak rumah di situ. Sebenarnya dari informasi yang kami dapat, korban ini mengontrak di rumah itu baru dua bulan. Jadi sekitar dua bulan mengontrak di rumah itu dan memang warga sekitar tidak banyak yang tahu keseharian daripada korban. Nah, peristiwa ini terungkap dari berawal dari sang suami yang meminta tolong kepada warga sekitar ketika pulang dari kerja. Kemudian mendapati istrinya sudah terpujur kaku, jangkil memeluk bayi yang baru berusia dua minggu. Dan perlu diketahui saat diketemukan itu, sang ibu ini selain memeluk bayi, juga ada dua lagi balita yang juga anak dari korban ini yang berada di sekitar korban. Balita tersebut berusia 4 dan 2 tahun. Dan ketiga balita tersebut akhirnya dievakuasi menuju ke rumah sakit Suwadopati untuk mendapatkan pertolongan karena saat ditemukan ini kondisi ketiga balita itu berhidrasi seperti itu. Nah, dari sini kemudian kepolisian melakukan penghidikan dan dari hasil otopsi setelah kemarin keluar dan memeriksa beberapa saksi kemudian melakukan gilat perkara, ini kepolisian kemudian menetapkan sang suami ini sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan dari beberapa keterangan yang diperoleh bahwa sebelumnya korban ini juga didapati sering cekcok dengan sang suami. Dan setelah ditetapkan tersangka dan dilakukan pemeriksaan, sang suami kemudian ditahan dan setelah diperiksa mengaku bahwa dia mengaku cemburu beberapa kali minta HP sang istri dibuka ini tidak diperbolehkan. Akhirnya terjadi penganiayaan seperti itu. Nah, saat ditemukan ini korban diperkirakan sudah meninggal sejak dua hari yang lalu. Jadi, setelah melakukan penganiayaan ini, sang suami tidak pernah pulang ke rumah seperti itu. Jadi, Pak, saat pulang ini korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dan diduka sudah meninggal pada dua hari yang lalu. Rani. Baik, Iwan. Sejauh ini istri pelaku juga meninggal dunia dan sementara bayinya terluka diketahui seperti itu. Bagaimana kondisi bayi saat ini? Ya, untuk kondisi tiga balita yang kemarin sempat dibawa ke rumah sakit, itu dua balita yang berusia 4 dan 2 tahun saat ini sudah diizinkan pulang dan dikembalikan kepada orang tua korban. Sementara untuk balita yang baru berusia 2 minggu saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Suwondo Padi. Ada pun kondisinya, dari hasil informasi yang kami terima, ini kondisinya sudah membaik dan saat ini baru proses pemulihan. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Suwondo Padi Ahli Murisin berikut ini. Ini tadi sudah membaik kok, sudah membaik, si pepnya sudah dilepas, sekarang tinggal diberikan O2, oksigen dengan biasa itu, dengan apa, selang itu loh, sudah biasa. Kemudian ya nanti kejangnya sudah enggak, sudah enggak kejang lagi. Ya, berangsur-angsur ini lebih baik dari kemarin, dari laporan tadi. Saya kira kok ke depan ini kok akan jauh membaik jauh lagi. Ya, dari keterangan kepolisian hingga saat ini tersangka yang tidak lain adalah suami yang sendiri masih dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas pemeriksaan dan motif-motif yang lain. Jadi kepolisian nantinya akan menggelar kasus ini ketika proses penyedikan sudah selesai. Sementara untuk anak korban atau balita yang berusia 4, 2, dan 7 minggu ini nantinya akan dikembalikan kepada orang tua korban yang saat ini berada di kampung halamannya. Seperti itu, Radhi. Baik, rekan Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.